Pak Firly, di bawah kepemimpinan Anda ada kejadian yang oleh masyarakat dianggap menurunkan kepercayaan terhadap KPK. Ada anggota KPK yang mencuri barang bukti dan nilainya besar sekali. Kemudian ada juga anggota KPK yang memeras tersangka. Bagaimana Anda menyikapi situasi dan kondisi seperti ini? Sebagaimana asas tugas pokok KPK itu adalah keterbukaan, transparansi, poprosanilitas, demi kepentingan umum, dan tentu akuntabel. Kalimat ini bukan kiasan. Kami, begitu kami dilantik, kami mengandung asas adalah lebih baik kami terbuka walaupun harus dicacimaki. Daripada kami bersembunyi walaupun dipuji. Itu kami sampaikan. Jadi apapun sekarang yang terjadi, itulah resiko keterbukaan. Tetapi yang perlu dicatat adalah, sekecil apapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai, harus kita lakukan pendanaan tegas. Misalnya, tadi ada yang mencuri barang bukti. Mungkin saat ini terungkap. Bisa saja itu sudah pernah terjadi, tapi dia terungkap. Ada juga yang melakukan pemerasan. Mungkin itu pernah terjadi, tapi dia terungkap. Inilah dampak daripada keterbukaan. Bahkan kami, kemarin sudah bahas dengan rekan-rekan pimpinan. Saya punya ide. Saya bilang, udah, kita buka saja layanan umum, pengaduan masyarakat, kita umumkan. Siapa yang menjadi korban pemerasan pegawai KPK, laporkan. Tapi harus ada jaminan. Apabila itu kasus pemerasan, masuk tindak penang korupsi itu, maka pelaku pemerasan yang dilakukan penyidikan sebagai tersangka, korban melapor sebagai korban pemerasan, jangan dijadikan tersangka. Jadi kita buka saja. Itulah prinsip-prinsip yang kita bangun. Jadi sudah ada usulan ini ya? Sudah ada. Kemungkinan diterapkan atau tidak ini? Akan diterapkan. Itulah dan merangka membangun sumber daya manusia berkualitas. Baik. Jadi ini arahan presiden membangun sumber daya manusia berkualitas seperti itu. Kenapa? Karena kita ada kejar waktu sekarang. Penyidikan perkara diberi waktu dua tahun. Kalau tidak berkualitas atau santai-santai, tidak bisa kejar itu. Ini. Jadi saya tidak akan pernah menutup apa yang pernah terjadi itu. Dan saya katakan, ungkap tuntas. Nah, lepas dari persoalan internal, tapi KPK kan milik bangsa Indonesia. Dan banyak harapan sebenarnya digantungkan pada institusi ini. Karena kita tahu pekerjaan untuk memberantas korupsi itu tidak pernah selesai. Nah, tantangan ke depan KPK menurut Anda sebagai pimpinan KPK apa? Tentu tantangan KPK ini tidak bisa lepas dari tantangan bangsa negara. Tujuan KPK pun tidak bisa lepas dari tujuan negara. Karena tidak akan pernah tujuan negara bisa terwujud tanpa ada peran insan-insan KPK yang hari ini diberikan mandat untuk melaksanakan undang-undang pemberantas dan dirima korupsi. Kenapa itu menjadi titik tolak pemikiran kami, pemikiran saya? Bahwa tidak akan pernah tujuan negara terwujud kalau masih ada praktik-praktik korupsi. Dalam tujuan negara disebutkan, di alinia keempat, pemukaan berdasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Memajukan sejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut aktif memelihara penampuan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial. Ini tidak bisa wujud orang cerdas. Tidak bisa terwujud negara sejahtera. Kenapa? Kalau ada korupsi. Karenanya saya punya imping. Keyakinan, sampai kapanpun KPK tetap akan ada dan tidak akan pernah bubar ataupun mundur. Jadi kalau ada suara-suara bubarkan saja KPK, Anda termasuknya menolak gagasan itu. Reaksi emosional. Apa pentingnya KPK sebenarnya? Ya. KPK, dia dalam tugas pokoknya sudah jelas. Tujuannya pun sudah jelas. Tujuan diri diri dirikan KPK adalah melakukan pemberantasan korupsi berhasil guna dan berdaya guna. Apa tujuannya? Kalau KPK berhasil melakukan pemberantasan korupsi, seluruh aktivitas ekonomi berjalan, seluruh proses perizinan menjadi mudah, seluruh investasi itu akan menjadikan pendapatan iklim usaha. Kalau iklimusnya naik, maka tentu pertumbuhan ekonomi naik. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka tentu akan memberikan lapangan pekerjaan dan akan mendatangkan senjataan rakyat. Itu yang dilakukan oleh KPK. Apa yang dilakukan? Satu, KPK melakukan pendidikan. Supaya masyarakat paham, penyelenggara paham, para partai politik paham, bahayanya korupsi. Sehingga orang tidak mau melakukan korupsi. KPK melakukan upaya pencegahan, melakukan kajian, telah aham, rekomendasi. KPK tahun 2020 bang, 65 rekomendasi KPK disampaikan kepada pemerintah. 45 sudah dilaksanakan, 20 masih proses. Apa saja, dalam musim pandemi COVID-19, 10 program KPK, 10 program pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, KPK ambil, ambil disitu. Makanya saya yakin sampai kapanpun KPK tetap akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuh negara. Dengan korupsi tidak ada bang. Fasilitas kelayanan kesehatan bagus, mutu pendidikan akan bagus. Infrastruktur yang membangun, menghubungkan 17.400 pulau akan bagus. Pelapang pemerintahan akan bagus, investasi akan meningkat. Jadi mimpi kita, harapan kita, harapan saya, Indonesia ini suatu saat bebas dari korupsi. Dan tidak ada praktik-praktik korupsi. Baik, itu harapan kita semua tentu saja. Harapan kita semua. Tapi kalau bicara mengenai konflik yang sampai saat ini masih dibicarakan di masyarakat tentang 75 orang yang tidak lulus, harapan Anda terhadap mereka yang tidak lulus, 51 yang sekarang ini masih bergerak kemana-mana untuk mengadukan nasib mereka, itu yang mereka rasakan, apa harapan Anda atau imboan Anda kepada mereka? Kami tentu akan menyelesaikan segala persoalan yang ada di KPK. Tentu untuk menyelesaikannya, apakah itu bisa kami selesaikan sendiri? Tetapi kalau tidak kami selesaikan sendiri, tentu kami akan meminta uluran tangan dari kementerian terkait, lembaga terkait, badan usaha milik negara. Kenapa? Karena anak-anak kami, 51 orang, yang tidak memenuhi syarat untuk jadi ASN, mungkin saja diberikan kesempatan. Dan kami upayakan untuk dalam rangka tetap menjamin keberlangsungan haduk mereka. Akan tetap menjamin pesejahteraan mereka. Karena sesungguhnya tujuh negara tadi memajukan pesejahteraan umum. Artinya, mencerdaskan hidupan bangsa. Maknanya, termasuk mesejahterakan dan mencerdaskan 51 keluarga itu. Tidak ada dendam pribadi. Bang, saya ini dari dulu saya katakan, saya tidak pernah dendam dan tidak pernah benci. Karena dalam prinsip saya, saya harus dekat dengan teman saya. Tetapi prinsip saya lagi adalah, saya harus lebih dekat dengan musuh saya. Saya lebih dekat dengan teman, tapi harus lebih dekat dari musuh. Close to our friend, but more closer to our enemy. Itu prinsip. Tidak mudah. Memang tidak mudah. Nah, kalau ada yang menganggap bahwa peristiwa ini akan mempengaruhi kinerja dari KPK dalam penyelidikan, terutama kasus-kasus yang saat ini masih bergulir, terutama kasus-kasus besar, ketakutan ini atau kekhawatiran ini beralasan atau tidak? Persepsi itu boleh saja mereka kembangkan, boleh saja mereka berpendapat demikian. Tetapi kami di KPK telah melakukan langkah-langkah. Karena sesungguhnya pekerjaan KPK bukan tergantung orang-orang, bukan tergantung individu. Contohnya tadi, bagi yang tidak manusara, pekerjaannya sudah diserahkan keberatasannya. Maknanya apa? Kita mitigasi risiko supaya semua pekerjaan, tugas pokok, dan rangka penyelesaian perkaraan itu tetap berjalan. Dan kami yakini bahwa sistem KPK sudah bekerja. Jadi bukan tergantung dengan orang-orang. Boleh saja nanti kami berlima, selesai tanggal 20 Desember 2023, bergantian baru, tapi sistem harus berjalan. Karena perjuangan untuk memberas korupsi tidak pernah berhenti. Sampai NKRI bersih dari korupsi. Merdeka! Merdeka! Nah terakhir, Pak Firly, mungkin ada sesuatu yang saya tidak tanyakan, tapi ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton ajarah kita. Silahkan disampaikan. Terima kasih, Bang Andi. Kesempatan ini adalah kesempatan terbaik bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal tadi, menjawab beberapa isu. Tetap yang pasti, kehadiran kami hari ini bukan untuk mempertampangkan pendapat, bukan juga untuk mempertampangkan antara orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Tapi kesempatan hari ini, saya akan gunakan, marilah kita merapatkan barisan. Satu gerak, satu langkah, satu alam fikiran, satu aksi memberantas korupsi. Karena sesungguhnya, pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, oleh satu kelompok, atau satu badan. Karenanya KPK memiliki visi, melakukan pemberantasan korupsi bersama rakyat. Bersama rakyat menurunkan angka korupsi, mewujudkan Indonesia maju. Jadi saya kira itu. Jadi kalau kita ingin Indonesia sejahtera, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang gemah ripah lojenawi, toto terentem keteroharjo, mari bersama KPK, kita berantas korupsi. Mulai hari ini, katakan tidak kepada korupsi. Baik. Terima kasih Pak Firly. Terima kasih atas kesedihan Anda untuk tampil di acara KKN di Double Check. Dan paling tidak, banyak pertanyaan masyarakat yang mudah-mudahan bisa terjawab hari ini. Karena selama ini Anda memilih diam, sehingga banyak orang menuduh Anda takut, tapi Anda sudah menjelaskan, bukan persoalan takut, tapi bagaimana momentum untuk menjelaskan, sehingga pemahaman ini sampai kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan inilah yang dipahami oleh masyarakat. Baik, itu dia pertemuan kita, bincang-bincang kita dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Banyak pertanyaan yang beredar di masyarakat yang sudah saya tanyakan. Saya tahu persis bahwa waktunya tidak cukup untuk mewakili Anda semua, karena masih banyak pertanyaan yang mungkin juga ada di dalam alam pikiran Anda. Mudah-mudahan hari ini, perbincangan ini memberikan perspektif yang utuh tentang apa yang Anda lihat di masyarakat. Siapa tamu kita berikutnya? Siapa sosok yang akan menjadi tamu istimewa di Kik Andy Double Check? Nantikan terus Kik Andy Double Check. Sampai jumpa. Sampai jumpa.